Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kang Bro Oke Kang Bro demi menjawab pertanyaan Kemarin ada Kang Bro yang Mau membuka usaha bengkel ya Yang baru Dan dia bertanya Kira-kira Part apa saja Yang biasanya Laku untuk di bengkel pemula ya Terus Seperti lahar Busi kodenya berapa aja yang sering laku Di bengkel Oke Kang Bro disini saya akan Berikan sedikit saja ya Sedikit ulasan ya Buat Kang Bro yang masih pemula Yang mau buka usaha bengkel motor ya Ya saya usahakan Untuk underdillnya Yang bagian luar saja dulu Yang sering orang ganti ya Terus Kalau untuk bagian dalam misalnya Sepul mati atau Noken as rusak atau Motor ngasep piston Itu kalau masih Pemula Masih kurang model ya Itu Belanja di luar saja Tidak apa-apa Soalnya Karena kalau kerusakan Mesin itu kan harus Proses yang bro ya Proses perbaikan Itu bisa nanti kita bongkar Suruh adik Atau kakak Atau Teman Ataupun Istri Atau siapa saja lah Suruh belanjakan kan bisa Ataupun nanti Motornya suruh ningga Kita bongkar Nanti kita cek Apanya yang rusak Baru kita belanja di luar Jadi yang Pertama kita Yang pada umumnya ya Yang sering sekali Motor itu Rusak Ini saya jelaskan ya Yang sering Rusak itu Biasanya ya Busi bagian busi ya Busi seperti ini Terus seperti ini Ya Ini yang paling sering Yang Dread kuncinya ini Menggunakan kunci Kodenya ini ya U22 F S U Ini yang sering Sekali Rusak Atau kalau di NGK itu Kodenya itu C7 HSA Atau C6 HSA Ini paling sering Laku ya kan bro Ini bisa untuk Hampir motor BPPP Honda Terus Yamaha Suzuki itu Menggunakan busi Seperti ini Ada juga Yang jenis satunya Seperti ini Ya Ini Dreadnya sama Biasa menggunakan Kunci 16 Tapi Untuk ini Dia agak panjang Biasa Yang motor-motor Sekarang seperti Blade Revo Fit Revo Absolute Terus Jupiter MX Terus Mega Pro New Jupiter Sorry Fiction Itu menggunakan Seperti ini Satria FU Seperti ini Dan kalau Bebek Kebanyakan Seperti ini Hampir semua Bebek Yamaha Kecuali Dua tak Itu menggunakan Yang pendek Kalau yang Honda Ada kombinasi Yang pendek Ada juga Yang Panjang Kalau di tahun 2000 Misalnya 2006 ke bawah Itu yang Pendek Dan 2006 Ke atas Itu rata-rata Yang panjang Kalau punya Honda Kalau Suzuki Masih menggunakan Yang pendek Kebanyakan Ada juga Sebagian Menggunakan Dan panjang Ini yang Paling Laku Kodenya Kalau di NGK C7 HSA Atau C6 HSA Yang harganya Standar Tidak terlalu Mahal Tapi Original NGK Terus Kalau yang Seperti ini Ini kodenya CPR 6 EA Tidak terlalu Ya Ini CPR 6 EA 9 Ini DNGK Kayaknya Kodenya Sama Juga Seperti ini Ini yang Paling Laku Terus Oli Juga Kang Bro Jangan Lupa Oli Itu Sering Laku Oli Contohnya Seperti Ini Oli Itu Yang Kebanyakan Itu Oli Pabrikan Kang Bro Seperti Yamalup Terus Kayak Gini Yamalup Terus MPX Seperti Ini MPX 1 MPX 2 Untuk Matic Terus Di Luar Apa Terus Kayak SGO SGO Seperti Ini Terus Di Luar Pabrikan Itu Yamalup Matic Ada Juga Di Luar Yang Pabrikan Yang Paling Sering Laku Seperti Ini Ultratek Ini Sering Laku Ada 0,8 Ada Yang Satu Liter Juga Terus Oli Samping Itu Yang Jenis Seperti Ini Kang Bro Evalu Sama Kastrol Seperti Sana Itu Kastrol Dua Tug Itu Yang Sering Laku Itu Kalau Untuk Oli Terus Untuk Lahar Ya Ini Ada Kode Kodenya Yang Paling Sering Laku Kodenya Seperti Ini Kang Bro 6201 Ya Ini Kang Bro Bisa Yang Original Bisa Yang Biasa Yang Murah Bisa Juga Kalau Untuk Pemula Model Pas Pas Yang Biasa Biasa Dulu Karena Kalau Beli Yang Original Satu Lahar Bisa Dapat Yang Ini Dua Atau Tiga Lahar Oke Ini Kodenya Yang Sering Dipakai 6201 Dengan 6301 Hampir Di Semua Motor Honda Suzuki Menggunakan Ya Hampir Di Semua Motor Honda Suzuki Yamaha Motor BPP Di Indonesia Menggunakan Kode Ini Untuk Untuk Ukuran Lahar Rodanya Ini Terus Ada Juga 6300 Seperti Ini 6300 Ini Untuk Lahar Depannya Yamaha Hampir Semua Yamaha BP Menggunakan Lahar Seperti Ini Walaupun Jupiter MX Fish Air Jupiter Vega Rata-rata 6300 Dengan Suzuki 6300 Rata-rata Terus Untuk Lahar Gear Yang Sering Laku Ini Untuk Yamaha 6004 Dan 6203 Ini Lahar Gear Honda Dengan Suzuki Menggunakan Ini Ada Ada Honda Yang Motor Gedenya Gedenya Misalnya Megapro ECB Versa Menggunakan 6004 Terus Ada Lagi Lahar Itu Ya Kang Pro Untuk Motor Motor Gede Ini Kalau Tempatnya Kang Pro Masih Pemula Nggak Usah Terlalu Banyak Stock Nya Dulu 6202 Ini Rx Fiction Depan Ini Fiction Belakang Rx Itu Ukurannya 6202 Terus Kalau Yang Depan Fiction 6301 Terus Ada 6302 Ini Untuk Belakang Nya Punya Megapro Terus Apalagi Kampas Yang Bro Kampas Jenis Grand Atau Supra Ini Yang Paling Banyak Laku Untuk Yamaha Eh Untuk Honda Sorry Untuk Honda Hampir Semua BPK Honda Dari Revo Karisma Terus Supra Fit Terus Supra Grand Legenda Pokoknya Hampir Semua Itu Menggunakan Seperti Ini Yang Kecil Ini Bisa Semua Honda Kecuali Yang Matic Dia Ataupun Motor Sport Dia Menggunakan Yang Besar Kayak Punya Beat Seperti Ini Ini Beat Vario Dan Semua Matic Matic Lainnya Punya Honda Itu Menggunakan Ini Bisa Juga Dipasang Di Mega Pro Atau Motor Yang Besar Punya Honda Yang Masih Menggunakan Tromot Terus Kalau Untuk Yamaha Juga Ada Yang Kecil Seperti Ini Suzuki Juga Ada Yang Kecil Seperti Ini Dia Ada Yang Kecil Untuk Suzuki Semua Hampir Semua Bebek Suzuki Juga Menggunakan Kecil Seperti Ini Punya Shogun Smash Titan Dan Lain Lain Itu Menggunakan Sama Seperti Ini Kalau Yamaha Yang Kecil Ini Cuma Seri Fish Air Vega Lama Pokoknya Yang Lama Lama Itulah Jupiter Lama Di Tahun 2005 Ke Atas Untuk Yamaha Sudah Menggunakan Rommel Yang Besar Seperti Ini Jupiter Jupiter Z1 ZR VGR Air Dan Lain Jupiter MX Menggunakan Seperti Ini Tapi Untuk Kang Bro Yang Masih Pemula Saya Sarankan Menggunakan Punya Vega ZR Saja Kalau Vega ZR Bisa Dipasang Di Semua Trommel Yamaha Yang Ukurannya Sama Tapi Kalau Kang Bro Menggunakan Misalnya Punya Jupiter MX Kampasnya Itu Tidak Bisa Dipasang Di Vega ZR Karena Di Vega ZR Kampasnya Sudah Dicoak Di Sininya Untuk Menghindari Yang Ada Tonjolan Di Anunya Itu Di Tutup Trommel Itu Di Dudukan Kampasnya Ini Kalau Jenis Yang Sekarang Jadi Kalau Dipasang Punya Jupiter MX Dia Kampasnya Tidak Ada Cewakanya Kayak Gini Jadi Nyangkut Jadi Kalau Kang Bro Beli Yang Seperti Ini Di Hampir Semua Yamaha Yang Termol Gede Bisa Masuk Termasuk Rx King Oke Terus Apalagi Aki Aki Ini Modalnya Agak Besar Terserah Kang Bro Mau Ambil Atau Nggak Kalau Untuk Pemula Karena Menurut Saya Yang penting Karena Aki Ini Untuk Aki Ini Sekarang Motor Sekarang Banyak Injeksi Jadi Kalau Akinya Mati Itu Rata Khususnya Untuk Yamaha Kalau Akinya Mati Motor Tidak Mau Hidup Jadi Aki Itu Penting Motor Sekarang Boros Akinya Ini Yang Model Pendek Ada Juga Yang Model Tinggi Kalau Kang Bro Tidak Tau Serinya Pokoknya Yang Seperti Ini Kapasitas 3,5 Amper 12V Ini 3,5 Amper Bilang Aki Akinya Bit Bisa Untuk Mio Sol Untuk Matic Yamaha Dan Honda Ini Terlalu Ada Juga Yang Tinggi Sedikit Daripada Ini Vario Yang Sekarang Agak Tinggi Sedikit Tapi Menggunakan Aki Seperti Ini Bisa Juga Cuman Rumah Agak Longgar Terlalu Ada Lagi Yang Tinggi Lagi Untuk Motor Motor Dahulu Kayak Fish Air Jupiter Lama Supra Itu Akinya Agak Tinggi Contohnya Kayak Gini Yang Agak Tinggi Ini Yang Basah Yang Agak Tinggi Dan Ini Tadi Yang Pendek Saya Usahakan Kalau Belanja Aki Itu Yang Original Saja Daripada Beli Yang Biasa Terkadang Aki Baru Tapi Setrum Lemah Gitu Saya Sudah Pengalaman Sekali Dalam Aki Seperti Ini Kalau Yang Biasa Itu Merek Sekarang Ada Yang Harga Seratusan Di bawah Rp150.000 Kalau Ini Orang Jual Rp200.000 Kalau Yang Di bawah Rp150.000 Kadang Kalau Ketemu Bagus Awet Kalau Ketemu Culek Biar Kondisinya Masih Baru Dipasang Di Motor Tidak Mampu Buat Tater Oke Ya Terus Apa Lagi Yang Paling Sering Laku Ini Romol Kampas Kampas Cakram Kampas Cakram Tergantung Daerah Ini Bladul Dengan Bladul Ini Terus Ini Terus Ini Nanti Saya Jelaskan Terus Ini Terus Ini Ini Yang Paling Laku Di Daerah Saya Supunya Supra X Cakram Supra X Depan Ini Bisa Untuk Suzuki Ya Kayak Sogun Itu Bisa Semes Apa Bisa Termasuk Supra Karisma Punya Honda Ya Bisa Ini Terus Ada Juga Honda Yang Satu Yang Keluaran 2006 Ke Atas Itu Yang Punya Bladul Ini Rata Rata 2000 Eh Sorry Supra X125 Yang Lama Juga Menggunakan Ini Yang Terbaru Menggunakan Ini 2000 Kira Kira 2008 Ke Atas Mulai Revolt Absolo Terus Blad Terus Supra Absolut Ini Vario Tecno Salam Baca Punya Vario Tecno Ini Sama Punya Bit Dan Metik Metik Honda Ya Ini Sama Kayak Gini Kecuali Vario Yang Lama Dia Kayak Mega Pro Kampas Tapi Jarang Sekali Yang Pro Jarang Laku Itu Kita Cari Yang Cepet Laku Yang Ini Paling Sering Metik 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 Honda Ini Menggunakan Ini Vario Tecno Atau Bit CBS Bit FE Itu Sama Ini Bisa Juga Di Metik Susuki Ada Yang Menggunakan Ini Kalau Tidak Salah Terus Yang Blade Ini Susuki Bisa Biasa Yang Sama Dia Susuki Mengikuti Kayak Honda 2008 Ke Atas Kayak Titan Terus Apa Ya Apalagi Terus Banyak Pokoknya Susuki Yang Bebek Bebek Itu Axelo Itu Menggunakan Sama Punya Blade Terus Untuk Kampas Cakram Jupiter MX Ini Ini Ya Jupiter MX Ini Juga Cepat Lakunya Ini Bisa Untuk Jupiter Jupiter Z1 Terus Jupiter MX Fiction Banyak Yang Maka Ini Lah Pokoknya Khusus Yamaha Kalau Yamaha Kebanyakan Dia Khusus Yamaha Tidak Bisa Untuk Motor Lain Tapi Kalau Motor Kampasnya Suzuki Sama Honda Itu Biasanya Bisa Saling Pakai Dan Kalau Yang Ini Yang Yamaha Keluarnya Sekarang Punya Mio M3 Kampasnya Hampir Sama Mirip Cuma Beda Ini Agak Kecil Ini Punya Fiction Yang Sekarang M3 Motor Motor Sekarang Vega Yang Sekarang Pokoknya Sekarang Yamaha Yang Kayak Ini 2010 Ke Atas Terus Ini Untuk Kampas Supra X125 Yang Belakang Ini Bisa Untuk Kampas Cakram Belakang Rata Yang Di Indonesia Menggunakan Ini Kecuali Motorsport Bebek Seperti Jupiter MX Supra 125 Terus Satria FU Itu Bisa Saling Pakai Yang Cakram Belakang Bisa Menggunakan Ini Ya Kecuali Yang Mega Pro Kalau Ini Punya Vario Yang Saya Bilang Tadi Besar Vario Lama Mega Pro Juga Hampir Sama Kayak Gini Terus Apalagi Punya Fish Air Ya Kang Bro Kampas Fish Air Ini Punya Yamaha Ya Kang Bro Untuk Jupiter Sorry Fish Air Ini Sama Kayak Jupiter Z Ya Terus Punya Racking Juga Sama Kayak Gini Ya Oke Terus Apalagi Ya Oke Kang Bro Terus Apa Ini Yang Sering Laku Ini Gear Supra Fit New Terserah Merk Supra Fit New Terus Supra X Supra X Lama Ini Bisa Grand Supra Lama Kalau Supra Fit New Ini Hampir Semua Honda Yang Bebek Yang Mulai Supra Fit New Terus Revo Charisma Terus Sampai Yang Generasi Sekarang Supra 125 Dan Lain Blade Itu Gearnya Sama Seperti Ini Semua Lubang Cuman Beda Di Mata Ada Yang Matanya 35 Untuk Charisma Ini Supra Fit 36 Ada 37 Untuk Blade Pokoknya Hampir Sama Semua Kalau Kang Bro Stock Terbatas Yang Bisa Menggunakan Supra Fit New Ini Rantainya Agak Panjang Tapi Kalau Kang Bro Menggunakan Blade Dipasang Di Motor Kayak Charisma Kurang Panjang Nanti Kalau Menggunakan Ini Kan Nanti Kang Bro Bisa Koordinasi Sama Yang Punya Motor Adanya Mata Sekian Gitu Kalau Mau Bisa Ini Bisa Juga Di Axelo Di Punya Apa Itu Suzuki Itu Bisa Ini Yang Paling Banyak Laku Terus Kalau Yamaha Punya Jupiter MX Itu Jupiter MX Itu Bisa Untuk Di Motor Jupiter MX Bisa Untuk Di Peace Air Jupiter Itu Bisa Bro Kalau Peace Air Matanya Sama 39 Jupiter MX Juga 39 Terus Kalau Di Jupiter Dia 36 Tapi Punya Kalau Mau Menggunakan Jupiter MX Juga Bisa Tuh Hampir Sama Semua Rx Hampir Sama Lubang Itu Hampir Sama Semua Kecuali Yang Jenis Sekarang Vega ZR Vega ZR Itu Sama Kayak Gini Gear Jupiter Z1 Cuman Untuk Gear Depannya Beda Jadi Kalau Kang Bro Menggunakan Misalnya Menggunakan Gear Jupiter Z1 Untuk Vega ZR Vega R Atau Yang Sejenis Ini Kang Bro Tinggal Ganti Baut Yang Yang Baut Vega ZR Kan Sepuluh Tinggal Diganti Baut Lapan Karena Di Lubang Jupiter Z1 Ini Baut Baut Lapan Yang Sering Laku Terus Jangan Lupa Terpenting Ini Bang Dalam Ini Paling Penting Untuk Pemula Yang Berusaha Ukurannya Seperti Ini Yang Paling Laku 17 250 Per 275 Ini Namanya Ban Bencong Bisa Untuk Depan Bisa Untuk Belakang Ya Kalau Untuk Ban Yang Lebih Besar 300 Atau Di Atas 300 Saya Usahakan Ukurannya Yang Lebih Besar Juga Kalau Misalnya 300 Kebawah Masih Bisa Menggunakan Ini Masih Bisa Ditoleransi Terus Ukuran 14 Juga Yang Bencong 250 Per 275 Ini Juga Paling Laku Oke Terus Jangan Lupa Balon Lampu Juga Lampu Balon Lampu 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 Ini Punya Supra Yang Tonjolanya Cuma Satu Supra Fit Atau Revo Ini Sama Hampir Semua Motor BPK Menggunakan Ini Semua Ya Dan Motor Motor Kayak King Motor Dulu Juga Menggunakan Seperti Ini Ya Tonjolanya Seperti Ini Tonjolan Satu Kalau Supra Beda Lagi Tiga Tonjolan Kalau Menggunakan Balon Ini Juga Bisa Tapi Menggunakan Ganjalan Nanti Kapan Kapan Saya Suki Honda Hampir Sama Semua Rata Rata Bebek Balon Seperti Ini Dan Jangan Lupa Juga Balon Rem Terus Benarnya Masih Banyak Lagi Under Deal Itu Mau Berapa Milyar Itu Masih Kurang Kalau Untuk Pemula Yang Pokok Saja Seperti Kampas Busi Balon Aki Terus Dan Ban Dalam Ban Luar Juga Ban Luar Hampir Sama Ukurannya 80 90 Yang Paling Laku Ada Juga Variasi Ukuran Lain Misalnya 90 90 Ataupun 120 Per 70 Masih Banyak Lagi Variasi Tapi Kalau Untuk Pemula Yang Paling Sering Laku 70 90 Dan 80 90 Ukuran 17 Atau 14 Itu Yang Paling Sering Laku Dan Kalau Matic Honda Yang 14 90 90 Itu Juga Paling Sering Laku Oke Untuk Bagian Dalam Seperti Sepul Kuil Dan Lain Belum Saya Terangkan Dulu Karena Itu Sangat Banyak Sekali Kalau Mengikuti Seperti Itu Dan Masih Ada Seperti Bensin Kelab Terus Per Dan Macam Mata Kamera Dan Pokoknya Masih Banyak Lagi Jadi Yang Penting Seperti Ini Dulu Terus Ini Untuk Bagian Luar Yang Sering Orang Ganti Dan Ada Lagi Biasa Bagian Luar Seperti Apa Ya Seperti Silsok Ya Silsok Untuk Motor Bebek Itu Sering Laku Terus Olisok Minyak Rim Itu Sering Laku Juga Ya Mungkin Segitu Dulu Yang Bisa Saya Bagikan Ya Kang Bro Kalau Kang Bro Mau Tahu Lebih Lengkapnya Lagi Dan Kira Kira Butuh Bantuan Saya Nanti Kang Bro Bisa Gabung Di Group Saya Di Group Kembang Turi Channel Di Facebook Nanti Bisa Tanya Ataupun Di WA Saya Nanti Tanya Misalnya Kang Bro Punya Model Berapa Kira Kira Dibelanjakan Apa Saja Yang Cukup Nanti Saya Bantu Bantu Bikinkan List Yang Barang Apa Saja Yang Paling Sering Laku Dan Kendaraan Apa Saja Yang Paling Banyak Di